Hai pemirsa pada kesempatan kali ini kita sudah berada di dimana enggak di Curug Nangka teman-teman ya jadi di Curug ini kita lagi mau ngeliat tekukur ya tekukur yang dihasilkan dari sebuah program NASA katanya teman-teman ini kita nge-floknya banyak amat ya lebih banyak yang nge-flok kita langsung oke Pak permisi Pak ikutan nge-flok Oh siap ya Bapak siapa namanya Pak Pak Wiro Doro channelnya Pak Wiro sejak kapan di sini dari dari kemarin ada ngomong di belakang kita ya tapi go F dianggap nggak ada aja kita iya Pak ngobrol channelnya apa Pak di Pak Wiro DHE Pak Wiro Pak D Pak D ya singkatan Pak D Pak Wiro di subscribe berarti ya Oh silahkan begini Pak ini saya dengar di sini sekitar saya mendengar kabar Pak gimana katanya ada burung puter perkutut atau tekukur dari NASA Pak Oh siapa gimana gimana dari NASA jadi eh dari luar angkasa dipelihara Pak Oh gitu terus orangnya ada sarap Oh gitu piung-piung siapa nyinggung dengan nyinggung saya Iya Pak dipakai nih Pak biar bisik sudah bersama dengan kawan to teman-teman ya Pak deh ya di sini 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 atuh nge-flok prosidotake meko weh gigi hahaha ini Pak yang dari NASA ya Pak nah ini dulu saya dapatnya dari Arab dari arah jadi bahasa Jawanya itu Arab Arab neng di Arab neng di dari sini ya marep neng di biar neng di apa mau 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 disini mau kemana Oh saya kira mau berbeho hahaha jangan nyinggung ini loh seneng ya wuuh kecil-kecil kayak gini wadah Asya Allah nasya duduk sini Pak Pak saya mau tanya ini Pak ya sini 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 ini koyok pengajian karena koyok kendurian jenisnya kita kukura Bapak nah ini teman-teman gondomait Oh bukan jangan nyinggung ini kayaknya maju kalau ngomong hati-hati lho nyunggu yung mas kadang ini kelepasan ngomong jadi karena ini adalah sepuh titisan NASA titisan NASA apa itu Pak udah jadi gini teman-teman mumpung kita mas mata kamera The Putra dan depa Wirodirojo ini mukanya kelihatan nggak ya kelihatannya ada ngilang hahaha hahaha kamera keton kelihatan HP ya orang-orang orang-orang yang berhubungan berhubungan di Lugut Odo Nduduk 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 jadi gini mumpung kita kedatangan Master dari Atura Anu ini ngayu Jokarto Hadi Ningrat dan kebetulan dia Jokarto Hadi Ningrat Adi Ningrat artinya Ningrat Ningrat Ninggalan jadi beliau ini adalah spesialis spesialis sipilis SD ada anak kecil ya spesialis spesialis emang enggak ada tambahan sepuluh itu ya jadi spesialis dari peternak terkuku internasional ini perkutut kan terkuku cok lalu ketinggian ribu-ribu ini perkutut perkutut dapur ini terkuku takutnya begitu bedanya apa terkuku perkutut coba dikasih tahu kalau perkutut itu kecil mas eh eh dan tidak mempunyai kalungan iya dia bilang kalungan kecil-kecil ada itu ada itu contohnya coba ambil amil amil kita kasih salah sama jangan menghitung maaf 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 kadang Jemang di Pulau Sarana ngomong ini sih Mas aku bisa dewe nanti dipatahkan perkutut itu kecil ya nanti dipatahkan perkutut itu kecil ini kan perkutut tunggu 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 ini ini dari Thailand apa Indonesia dari mana Mas ini Mas ini dari tadi tadi dari kebon ini perkututnya Indonesia ini Indonesia punya ini tadi mbak Gweng bilangnya perkututnya kecil ya itu khusus perkututnya mbak Gweng yang kecil kalau perkututnya Pak Wiro nanti sebesar ini masa ada 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 mbak ngaku ya perkututnya kecil ya Iya jadi ini tekukur ini perkutut ini tekukur ini perkutut bedanya perkutut lebih kecil suaranya kalau tekukur gini ikat tir 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 tir你可以 tigas tetang angga tiga terus tiga ketiga Mbak Gimanyang kencarnya tetikan ya tekan tekan haa-tiga mbak ada yang tiga setengah ada yang empat Oh kan enggak tahu enggak tahu teman-teman enggak tahu ada yang full aku tahu cuman bahasanya susah ternarang aku gitu loh enggak tahu enggak tahu karena ya di bisa dipahami cuman yang setengah kalau itu kan bener-bener paham nggak paham nggak paham nggak paham kita balik lagi perkutut ya terkukur gara-gara Mbah sih jadi kenapa di Indonesia ini ya Pak D sama Mbah ya ada yang dibilang bodoh mait ke ada yang dibilang bawa sial ke itu segala macam kan ada itu yang dari jenis perkutut ya masih jenis perkutut kalau perkutut itu katoranggan nya lebih komplit walaupun ditekukur juga ada katorangan kalau yang guntel mayat kayak apa ya buntel mayat ya bukan gondok mayat bukan gondok mayat kan tadi dari sebuah iya gondok 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 tahu artinya mampu batang jadi ini api terkukur terkukur jadi satwa terkukur perkutut dan beberapa anggungan itu termasuk yang di bawah orang luar masuk Indonesia yaitu puter biasa atau burung ya risoria itu burung babuan ya burung-babuan ini sebetulnya burung bukan burung Indonesia tapi sudah menjadi enggak bukan endemik menjadi apa ya menyatu dengan lingkungan kita atau dengan masyarakat kita menjadi salah satu satwa anggungan anggungannya Nusantara jadi falsafah Jawa itu kan kalau orang sukses ya kayak Masih kayak Mbah Goeng Amin punya istana sudah punya jabatan udah punya masa udah punya penggemar dan lain-lainnya sudah ada wanita udah ada kris pusoko aja saat tersebut satu lagi yaitu pelangganannya orang Jawa yaitu kukilo kukiloh kukiloh manuk manuk hiburan nah ini kukiloh dari bahasa kukiloh burung ok kukiloh itu burung ya Oh ya tadi menjadi pelangganannya orang Jawa pelangganan itu apa cawi-cawi ini bukan pesugihan susah banget ngomong-ngomong ini sih pelangganan itu hobi pelangganan iya pesugihan ah hobi ya takut tubal tenang ini jadi buat ini ke apa ya prestisnya orang Nusantara itu kalau udah semua tadi kebetulan udah punya jabatan udah punya kekuasaan berapanya penggemar udah udah banyak subscribernya jadi setelah kemarin pelihara reptil kan nih ibaratnya kan ini apa ya hobi yang nggak bunyi ya bisu ya akhirnya butuh suara-suara karena orang Jawa itu kan suara-suara itu kan suka banget ya terutama suara-suara tetangga yang ngomong-ngomong apalagi kalau suaranya burung suara tetangga aja enak didengar tetangga enak didengar apalagi suaranya burung nah tekukur paling mahal itu pernah tahu nggak di harga berapa yang pernah terjual yang om tahu nih Oh itu nanti kita review ditempatin jendangan aja mas Oh boleh Oh ada ada emang busaha apa uh ini usaha jangan diremeh ini dulu ini kemaki rentennya renten nih sering menghilang sering menghilang sering menghilang kita giwong menghilang lah kalau itu judul zaman susah hahaha karena kan udah alhamdulillah layu itu mah itu hanya sebetas sebetas guyonan aja lihat kita kembali ke ini jadi sita kukur ini asli Indonesia asli Indonesia ini lokality nya Indonesia penyembaran ini ada di Jawa aja Oh enggak ini Asia 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 jadi terkukur itu terbagi-bagi ada nanti ada yang Asia kita yang di tempat kita ini kemudian ada jinensis yang di wilayah Cina kemudian ada yang wilayahnya Pakistan India dan sekitarnya itu suratensis potedap Oh ngerti enggak ada di lu dia yang nyupli aku sembarangan terlalu jujur loh begitu ceritanya terlalu jujur kemarin bilang sama saya beli gitu ya ternyata di suplai bohong buat makanan sendiri Om ada-ada kalau yang buat kontes ada khusus nggak ada apa itu bawa 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 aja ya nggak tahu dia karena dia ada masternya gua terima diem sama merekam ini buat bahan besok soalnya membawa ke-rengsek kayak silat cuman yukasih pur Iya salah ada setting kalau untuk untuk pakanan lomba itu kan disetting buat di burung itu birahi tapi tidak terlalu birahi itu bisa nanti bisa pakai kacang hijau beras merah sama ketan hitam jadi kadang burung ini terlalu panas atau terlalu birahi mungkin dikurangin dulu beras merahnya sama ketan hitamnya banyakin aja jagung gilingnya Wah tuh dengerin tuh atau miletnya aja kalau sini tapi kalau memang burung itu arah sarasan kayak burungnya Simbah ini ini perlu kehangatan-hangatan ini ketan panas hitamnya perlu ditambah tadi malam masih bau ini tahu aras-arasan dari karakternya kelihatan enggak ini gianan aja Oh ini burung sempurna maksudnya burung harus ini makanan gak secak kotoran juga bagus ini cuman kalau saya kurang kandangnya Oh undangnya udah bagus ini bawa sekalian nanti jangan enggak 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 enak menjalu sak kandang-kandang nyate sak waduh-waduh nah kalau kalau di Jawa sendiri tekukur ini kan tadi kita ada ngomong apa kuntal mayit ini ada jenis kayak seperti itu enggak tadi ha hampir sama di tekukur edip apa tidak perkutut cuman lebih familiar ke perkutut kalau yang terkuku ini enggak begitu familiar tapi kalau yang tadi perkutut itu sebenarnya kan dari Indonesia juga juga kan cuman dibawa ke Thailand malah Thailand yang apa ya mengembang biakan ya kenapa bisa begitu ya Apakah ini tekukur akan terjadi seperti itu atau sudah 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 cukup menyedihkan Pak ya kita memang seringnya kan diklaim-klaim biasa jadi kayak batik kayak surjan ini bisa-bisa diklaim oleh tetangga Oh siapa ini udah-udah-udah dikembangkan di negara lain berarti sudah tapi ini ada campur tangannya satwa lain jadi kayak hibrid itu terus ketemu suara-suara yang lebih pakem kita kita menyebutkannya kalau di Indonesia tekukur Kelantan Kelantannya di lantan Malaysia ya Oh jadi kenapa diambil sama Malaysia gitu sebetulnya enggak diambil karena apa memang sama Malaysia sepunya punya juga kayak gini cuman suaranya enggak kayak Kelantan yang kita dengar sekarang itu sudah kalau itu dicurigai atau dianalisa bisa selektif reading suaranya bagus-bagus ada juga dengan hybrid itu perkawinan silang dengan satwa lain atau burung lain contohnya sama burung contohnya sama burung puter-puter ini kan nanti ceketuk F1 nya itu kan cuhu atau cuh cuhat jadi cuhu nanti kawinkan lagi sama terkuku nanti ketemu lagi sinom sinom itu suaranya udah enak sudah agak ngalut nanti ketemukan lagi sinom ketemukan lagi ini murni menjadi keras sudah sudah mulai-mulai enak lagi dan ketemulah istilahnya ngeklik ya ngunci ya ngunci suaranya itu kan kalau buat lomba nilainya paling tinggi jadi ujungnya bagus tengahnya bagus apa balakannya juga enak nah ini tiga tadi yang kita rempukin tapi kalau udah sampai minor suara lima katanya mahal itu kuk mas itu kuk-kuk ini ini kuknya banyak nih tapi Om ini pinter lomba kalah lomba usulah muridnya saya apa lho ini muridku tadi mancing-mancing murid dengan guru itu harus pinter muridnya karena nanti kalau pinter gurunya gurunya ngencingi muridnya terus sekarang di balik makan piri bahasa itu harus benar-benar murid yang berlari guru diam aja iya gitu Oh denger tuh ini filsafahnya guru guru kenceng berdiri murid gurunya Oh sekarang ya jadi ini harus pinter untung-untung untung-untung lainnya kebetulan ini dari tangkapan bukan dari tangkapan alam dari dari orang tetangga sana yang hidupnya ini ya hidupnya ini nampaklah terus ambillah kebetulan cooknya itu bisa lima lebih dulu mas mas apa lima lebih orang pentok di lima Rada bisa ini besok bisa dibuktikan besok bisa di video mentok di lima kan Om enggak ke-8 13 juga 13 harganya berapa sudah 131 m juta enggak nyapis satu ember kalau ditanya dimasukin ke ember enggak juga 17 juta tipis gini iya lo pernah pegang benar sering jadi gini terkukur itu ada kuknya dua daku ada pertama kan yang normal ikut satu kemudian ada dua dua tiga itu juga harus didengerin pertama kita amatin bulunya ini bener gak ini bulunya welted atau warna alamnya kalau kemungkinan ini murni tapi kalau nanti ini warna alamnya udah pudar atau ada warna-warna yang tidak menjauh dari warna welted kemudian ada hybrid hybrid sama ada puter juga ujungnya bisa error kalau di suara burung anggungan itu error kuknya bisa banyak cuman kuknya nanti bisa ketahuan itu kalau udah bunyi jadi ini burung murni atau burung yang error itu kita kelihatan kalau udah udah denger sendiri jadi ini nanti tak bawa mbah biar tak dengerin iya ori atau enggaknya ya nanti cantelan sini juga bunyi kok enggak usah dibawa sana dulu jadi di rumah pade ini rame burung rame banget nanti nanti kita bisa main kesana langsung ke tempatnya ya pada ini gimana simpah Yogyakarta sini kok Jogja sini nih Oh ini Jogja Jogja Jalan 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 ke Timur terus sekitar dua jaman lah ya masih wilayah Indonesia jadi ini ada rencana nggak burung ini dimasukin kapsul kayak bebek kemarin eke soang kemarin entok enggak katanya mau dimasukin kapsul mungkin kurang kasar lagi sana dikirim kemulan nanti dulu itu jangan-jangan untuk proyek rahasia ya proyek rahasia area 51 ya betul sekali ya jadi jadi mohon wis menang secewet hahaha jadi tapi jadi Insya Allah nih nanti negonya di belakang wis menuh ya nanti sneko neng neng we awa ingu lewet neko disewet baru di review lu sedila burung lho mau dijual kata berkiripur angkasa jual oh padahal YouTube sebulan 30 juta 50 juta lu burung dijual-jualin ini jangan bikin inilah malu lah orang kaya kebumen Iya bener viral biarlah biarlah dibawah pengalikan pembicaraan dari bentuk bulunya ini bulunya menurut aku mencurigakan tapi kalau kalungnya normal tapi kalau biasanya kalungnya tapi kalau bulunya ada darah puternya tapi nanti lebih jelasnya ya tetap tak pantau emang bisa bisa dikawin sama puter om bisa jenisnya emang sama atau familia milinya sama jenisnya beda jenis beda jadi sub subnya beda ya Oh kemarin mau dikawin sama kalkun aku nggak boleh ini banyak kemarin ada teman kesini banget itu terkukunya kawin sama kalkun juga bolehnya bisa semakin ratusan bisa udah serang kalau bisa nyanyi kali bisa bisa ya udah kita udahin dulu di sini karena udah panjangnya kita belum ini ya udah terima kasih ini Pak Pak Wiro silahkan dibawa nanti negosiasi di belakang layar aja kayak biasanya ya duit denger anak buat anak denger buat beli jadi mau apa ya wis kayak gitu aja terus balik ini jadi-jadinya dimana oke poin gila asyik asyik emang jauh-emang barento terus mulai terus terus minggak lalik-lalik bayar-lalik bayar ismogo ini kita akan mau review ini jadi dijual bah di bawah sana mau di bawah sana iya berpetit gue biar-biar disilangin disana biar mbak dapat lebih banyak ya ndak kita tanam saham begitu yang itu 99 bukan sampai lima saya masih curiga jadi itu yang miskin curiga itu kan disitu biasanya kan cuma tiga sampai empat tiga empat lima paling top mah lima itu bisa lapan berarti ada dicuri pencurigai apa namanya kecampur kecampur yang sama yang tadi temen-temen jadi mukus tahu gua sih paling top itu lima bunyi bunyi terkukur yang bagus empat itu udah paling sering orang punya ya tiga makanya saya tanya tadi tiga setengah empat kukuk kukuk ini langsung kukuk kukuk seperti itu jadi kebetulan ini datang langsung ke bawah sana biar disana diamati dicermati telah nanti jadinya apa karena kalau buat ngeliatin yang burung itu biasanya sendirian taruh aja burungnya disitu ya sampe ngerokok sambil ngopi itu ya oke temen-temen habis ini kita lanjut tembak tempat Pak D ya Pak Wirodoro Pak Wirodoro kita akan lanjut disana terima kasih Mbak Wanto sama-sama kalau ada kalimat-kalimat yang menyinggung itu adalah candaan yaitu jangan diambil aktilah netizen biasa terlalu sibuk salam blotkul salam olahraga nah buat temen-temen yang kepingin mandingin anjing dan kucingnya ya atau anabol kalian bisa langsung datang ke ikon besok e-grouping lukobosena blok e-03 terdia juga pakan hewan kucing dan anjing juga hamster ada kelinci dan lain-lain ya untuk makannya ya sampai jumpa dan tetap semangat selamat datang di pet ministry kita menyediakan makanan hewan kucing hamster dan lain-lain kita menyediakan segala jenis ikan predator ikan aquascape dan lain-lain kita menyediakan segala jenis service untuk dokter hewan dan hewan kesayangan anda kita menyediakan segala jenis parbank bersurat resmi dan kelinci-kelinci juga ada kita menyediakan segala jenis hotel ber-ac fasilitas lengkap dan grooming dengan fasilitas standard internasional ya kita menyediakan segala jenis peralatan item untuk retrik kesayangan anda kami menyediakan dan menjadi toko retrik terlengkap di Semarang untuk anda jangan lupa mampir ke pet ministry Jalan Wahidin 90 Semarang selamat menikmati terima kasih